selamat menikmati Hujan deras mengguyur wilayah Bandung Raya pada H2 Lebaran atau tepatnya pada Jumat 12 April 2024 siang Akibat hujan deras tersebut, sejumlah ruas jalan utama di kota Cimahi terendam banjir Hal ini pun mengakibatkan laju kendaraan sedikit terhambat Salah satu lokasi banjir ini terjadi di dekat Simpang Ciehanjuang, kota Cimahi Berdasarkan bantauan, tampak petugas kepolisian hadir untuk mengatur arus selalu lintas Selain itu, terlihat juga beberapa warga yang membersihkan saluran air di pinggir jalan agar ketinggian banjir tidak meningkat Selain di Simpang Ciehanjuang, banjir juga terjadi di daerah Cimindi, kota Cimahi Berbeda dengan lokasi sebelumnya, banjir di Cimahi ini tergolong cukup besar Sehingga, bagi kendaraan roda 2 atau 4, dihimbau untuk tetap hati-hati dan tidak memaksakan untuk melintas genangan banjir Di lokasi lainnya, banjir juga terjadi di wilayah kupu kota Bandung Berdasarkan laporan dari rumah Pemda di Citarib, bahwa terdapat genangan air yang terus meningkat akibat intensitas hujan yang sangat tinggi Banjir setinggi 50 cm terjadi tepat di depan Gang Citarib, Jalan Kopo Di sisi lain, air juga menggenangi di Jalan Soekarno-Hatta, kota Bandung tepatnya di kawasan Gede Bage, depan Malpolda, Jawa Barat Genangan air membuat arus lalu lintas tersendat Pantauan media, pada Jumat 12 April 2024, genangan air dengan ketinggian tutut orang dewasa terjadi di jalur menuju arah Cibiru Kenangan air ini muncul setelah kota Bandung dikujur hujan cukup lebat pada Jumat sore Meski air menggenang, kendaraan tetap bisa melintas jalan tersebut Namun pengendara harus memacu kendaraan yang sangat pelan Sementara ada juga warga yang menuntun kendaraannya karena khawatir mesin mereka akan mati Selamat menikmati Selamat menikmati